Pertanian Indonesia kembali berhasil menembus pasar dunia. Kali ini, Edamame hasil petani Wonosobo, Temanggung, dan Bagelang berhasil secara perdana diekspor ke Belanda dengan menggunakan sertifikat elektronik. Kepala Badan Karantina Pertanian Ali Jamil mengatakan, sebanyak 40 ton Edamame berhasil dilepas untuk memenuhi 480 ton permintaan pasar negara yang sering dijuluki sebagai negara kincir angin tersebut. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi langkah akselerasi ekspor yang dilakukan Kementerian Pertanian. Ganjar menilai berbagai teknologi seperti IMES dan ISERC yang diciptakan oleh Kementerian Pertanian merupakan upaya yang tepat dalam meningkatkan ekspor sekaligus sebagai upaya dalam mengeksplorasi potensi pertanian yang tersebar di seluruh Indonesia termasuk Jawa Tengah. Bahkan dari Badan Karantina, ini lebih keren lagi. Nah, Kementerian Pertanian tepatnya membuat salah aplikasi namanya IMES. IMES ini kemudian kita bisa sampaikan kepada masyarakat, ini lho potensi seluruh Indonesia termasuk di Jawa Tengah. Ternyata kita punya Edamame, kita punya jahe, kita punya sarang burung walet, kita punya kayu, kita punya jamu, dan hari ini kita kirim termasuk gula semua. Ada semua di tempat kita. Dan itu industri kecilnya ada. Maka hulunya perlu kita bina, tengahnya kita ajarin mereka berjualan, gilirnya harapan kita mereka akan bisa mendapatkan ini, berdagangnya terus menurut dasar elektronik, bahkan sertifikatnya tadi elektronik. Dan bisa dalam real time kita berkomunikasi tadi dengan Erulan, dan kemudian si menirleks tadi langsung bisa accept, bisa confirm, dan kemudian digantung. Artinya apa? Kita bisa mengkonsolidasikan seluruh kekuatan, baik ulu sampai iler dalam dunia pertanian agrobisnis ini, untuk kita berjalan secara internasional, sehingga neraca kita akan bisa positif. Ini kan perintah Pak Presiden, ayo kembangkan ekspor, ayo genjot. Dan ternyata agroindustri kita sebenarnya cukup bisa bersaing. Nah ini kita mulai. Terima kasih telah menonton!